Tuhan juga pagi tadi berhubungan, jadi kami tidak janjian, tapi itu yang Tuhan berbicara buat setiap kita, apa yang Tuhan mau. Oleh karena kasihnya yang besar, dia mau cari kita semua, dia menjadikan kita umat yang berharga. Jadi malam hari ini Bapak Ibu Saudara saya mau katakan bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita diperdulikan oleh Tuhan, kita disayang oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak orang yang bisa mengambil pilihan yang keliru untuk hari ini bisa tidak datang. Untuk hari ini mungkin berjalan-jalan, untuk hari ini mungkin kesibukan-kesibukan yang lain. Tapi malam hari ini Bapak Ibu bisa menentukan pilihan yang tepat untuk datang mencari Tuhan. Itu bukan kuat dan gagah kita, tapi karena kasih karunia Tuhan yang diberikan oleh Bapak Ibu Saudara. Yang malam hari ini ketahui lah bahwa Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita, Allah menyayangi kita. Kalau tidak dia tidak datang untuk mencari kita, dia gak turun ke dalam dunia untuk selamatkan kita. Tapi karena kasihnya yang besar, Yohanes 3.16 mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan manusia, akan dunia ini. Sehingga ia mengharuskan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tapi memperoleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu universal, kasih Allah itu diberikan buat setiap kita. Tapi untuk orang-orang yang menerima kasihnya adalah orang yang mau percaya dan menerima dia mendapatkan kasih itu. Dikatakan juga kalau tadi pagi dalam firman Tuhan, bahwa Allah sangat peduli dengan jiwa-jiwa. Karena satu orang bertopat saja dikatakan malaikat bersorak-sorai. Bahkan di dalam firman Tuhan Matthew 9.13, aku datang untuk mencari orang berdosa. Bukan orang yang benar, tapi orang yang dalam keterburukan, orang yang dalam kekurangan, orang yang dalam kesakitan, orang yang tidak dianggap, orang yang tidak dihargai. Itulah Yesus datang untuk mencari kita. Dan kita adalah orang-orang di dalam bagian itu. Itu sebabnya kita mau bersyukur, kenapa? Karena Allah telah memilih kita dari mulanya sebelum dunia dibentuk dijadikan. Dia sudah menetapkan kita untuk kita dipilih menjadi umatnya. Dan malam hari ini kalau kita bisa memuji, menyembah dia, memanggil ya Aba, ya Bapak. Itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena kasih Tuhan. Ada banyak orang ingin mengenal Tuhan. Ada banyak orang ingin datang kepada Tuhan, tapi tidak menikmati kasih karunia itu. Itu sebabnya malam hari ini kalau Bapak, Ibu, Saudara bisa duduk di tempat ini. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bukti kasih karunia Tuhan. Haleluya. Orang-orang banyak sakit, di rumah sakit, gak bisa beribadah. Mungkin mereka banyak uang, tapi tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Tapi kita dalam kesederhanaan bisa menikmati Tuhan itu karena kebaikan Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dimana Allah menunjukkan kasihnya yang besar. Kepeduliannya buat manusia. Karena dia menganggap dan melihat bahwa manusia itu berharga. Jiwa itu berharga. Apapun keberadaannya. Apapun keadaannya. Sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita akan melihat dalam firman Tuhan. Kisah nyata. Dimana Tuhan peduli. Tuhan sayang. Tuhan cinta kepada satu jiwa. Yang dianggap sudah tidak berharga. Yang dianggap sudah mati. Yang tidak dipandang oleh mata. Yang sudah dijauhi. Yang sudah dihindari, diasingkan. Kisah nyata. Kita buka di dalam lukas fasal yang ke delapan. Sama-sama kita mau belajar malam hari ini. Ini bukan cerita isapan jempol. Tapi inilah bukti kasih Allah yang luar biasa. Seperti pujian tadi katakan. Oh alangkah dalamnya. Alangkah lebarnya. Kasih Yesus. Puji Tuhan. Kita akan baca sama-sama. Lukas fasal yang ke delapan. Ayat yang ke dua puluh enam. Sampai ayat yang ke tiga puluh sembilan. Cukup panjang. Tiga belas ayat. Tapi kita akan belajar sama-sama. Supaya kita diberkati sama-sama. Mau Bapak Ibu? Kita akan baca. Mungkin ini sudah menjadi. Bapak Ibu sudah mendengar. Oh ini cerita sekolah minggu. Oh ini saya sudah mendengar. Tapi firman Allah itu selalu baru setiap hari. Yuk kita akan baca. Yang dua puluh enam. Bapak Ibu kaum pria. Dua puluh tujuh. Kaum wanita. Saya judulnya akan baca. Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Silahkan. Dua puluh enam Bapak-Bapak. Kaum pria. Tidak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan kepada seorang atau jiwa yang butuh diselamatkan. Kita akan melihat di sini ada lima tujuan. Apa sih tujuan Yesus datang ke kota ini? Siapa yang dia jumpai? Bagaimana keadaan orang ini? Apa yang dilakukan Yesus? Dan bagaimana respon orang-orang yang ada di sana? Tugas apa yang diberikan oleh Yesus? Kita akan melihat dari ayat per ayat yaitu ayat yang ke-28. Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi keseberang. Kemana kah itu? Ternyata ketika murid-muridnya sudah naik ke perahu pergi dan akhirnya mereka sampai di satu daratan yang bernama daerah Gerasa. Gerasa di sini sebuah kota, bagian kota dari Dekapolis terletak di seberang Danau Galilea. Wilayah di luar Israel. Jadi orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Tapi mereka menyembah baal-baal sebagai dewanya. Dan pengaruh Yunani, Romawi sangat kuat di sana. Terus apalagi di kota ini dikatakan memiliki dermaga, memiliki padang rumput untuk babi-babi tadi makan. Ada juga jurang yang terjal di situ. Jadi kota ini sangat bagus juga untuk pertanian. Nah kita akan melihat di sini tujuan apa Yesus datang ke sini. Ya kalau tadi pagi, kepentingan apa sih untuk Yesus menjumpai seorang wanita Samaria? Kita akan melihat di dalam pelayanan Yesus, ternyata dia punya hati yang mengasihi orang lain. Bukan saja orang Israel, tapi orang-orang yang di luar Israel, dia juga mau selamatkan. Nah itu sebabnya dia ajak murid-muridnya, ayo kita datang ke tempat itu. Sesampainya di tempat itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita tahu setiap apa yang Yesus lakukan itu ada tujuan dan maksudnya. Jadi dia berjalan itu selalu ada tujuan yang pasti. Ada hal-hal yang dibuat oleh Yesus dan tidak ada yang sia-sia. Perjalanan yang gak sia-sia, waktu yang dibuang gak sia-sia, tenaga yang dibuang gak sia-sia. Semua ada tujuannya, itu yang Tuhan kerjakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya sampai di daerah itu, ketika dia menginjakkan kaki, dia berjumpa dengan orang yang kerasukan setan. Wow, dikatakan di sini apa? Setannya banyak, bukan satu, tapi banyak legion. Satu legion itu kalau dalam Romawi bisa 5 ribu, bisa 7 ribu, atau 13 ribu orang dalam satu legion. Tapi kalau dikatakan 2 ribu di sini, wah banyak sekali. Kita akan melihat tujuan Yesus adalah untuk membebaskan, untuk melepaskan orang ini dari ikatan roh jahat. Dan yang kedua, Yesus punya tujuan supaya orang ini bisa memberitakan Injil. Seperti pesan tadi pagi buat kita, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah itu tugasnya, dia memberikan tugas kepada orang ini. Jadi ada maksud yaitu apa? Supaya orang ini bisa terlepas dari ikatan yang sudah membelenggunya. Di ayat-ayat ini dikatakan keadaan orang ini sangat parah. Apa saja? Dia tidak berpakaian sudah lama. Tidak berpakaian, tidak pernah berpakaian. Jadi, terlanjang. Tidak berpakaian. Apalagi dikatakan, orang ini tinggal di pekuburan. Tidak suka tinggal di rumah. Dia berjalan-jalan berkeliaran di bukit-bukit. Dan dia suka berteriak-teriak. Wow, hati-hati kalau kita suka berteriak-teriak ngomong sendiri. Wah, itu ada roh apa ya? Apalagi dikatakan di sini, siang malam dia berjalan di bukit dan dia berteriak-teriak. Di sini juga apa? Dia memukul dirinya dengan batu. Bayangkan, kalau kita kena sesuatu saja benda sakit. Apalagi batu, dia pukul dirinya. Bisa dibayangkan tubuhnya berdarah-darah. Dan orang tidak berani mendekat kepadanya. Kenapa? Karena dia bengis. Kenapa? Karena dia jahat. Kenapa? Karena dia sangar, kasar. Orang-orang tidak berani mendekat. Karena dia dirasuki oleh banyak setan. Satu setan saja kalau marah-marah, roh marah-marah. Wah, bisa dari malam sampai pagi ya kan. Repot kita mengatasinya. Apalagi roh-roh yang lain, roh malas. Wah, roh ngantuk. Roh cemberut. Waduh, banyak sekali. Ini beribu-ribu. Berarti bisa dibayangkan keadaan orang ini yang begitu tertekan. Bahkan dikatakan dia sudah dibelenggu. Dia sudah dirantai. Tapi dia bisa melepaskannya. Kalau bukan kekuatan yang lain ada dalam diri orang ini gak bisa. Ada kekuatan lain. Itu sebabnya beribu-ribu banyak sekali yang menjerat orang ini. Yesus melihat keadaan orang ini. Sekalipun mungkin dia sudah diasingkan dari rumah. Dia diusir. Dia dihindari. Dia dijauhi orang. Tidak dipandang mata. Mungkin dia dianggap rendah. Sudah lebih baik. Daripada engkau hidup lebih baik. Mati mungkin orang berkata demikian. Tidak ada yang mau dekat. Tidak ada yang mau dekat dengan dia. Takut. Dihindari orang. Pergi jauh. Mungkin dia diusir dari keluarganya. Bisa saja demikian. Sementara orang ini tersiksa. Sementara orang ini terbelenggu. Sementara orang ini menderita. Tidak ada yang peduli dengan dia. Tidak ada yang memperhatikan dia. Tidak ada yang memberi makan buat dia. Kalau Andri masih ada yang perhatikan tadi malam. Orang ini tidak ada yang memperhatikan. Terserah kamu mau mati-mati. Kami mau hidup-hidup. Kamu mau berjalan silahkan. Mau kemana silahkan. Orang tidak peduli lagi dengan dia. Tapi jauh di sana. Ada mata yang melihat. Bahwa orang ini berharga. Ada mata yang memandang. Bahwa orang ini perlu dilepaskan. Ada mata yang sedang tertuju padanya. Bahwa orang ini perlu ditolong. Perlu dikasihani. Perlu diselamatkan. Siapa lagi kalau bukan Yesus. Itu sebabnya Yesus datang. Untuk orang yang rendah. Untuk orang yang hina. Untuk orang yang terbuang. Untuk orang yang tidak dipandang. Untuk orang yang mungkin sudah tidak ada harapan. Putus asa. Tidak ada masa depan. Dia datang dan dia mau menemui orang ini. Apa pentingnya si orang ini? Apa hebatnya si orang ini? Sehingga Yesus maha besar. Anak alam maha tinggi. Dia mau datang. Dia tidak melihat. Seseorang yang berpangkat. Dia tidak melihat. Seseorang yang punya kedudukan. Yang kaya tidak. Tapi dia datang. Kepada orang-orang yang rendah. Kepada orang-orang yang tidak mampu. Kepada orang-orang yang miskin. Kepada orang-orang yang sudah dibuang. Dan tidak diperhatikan. Yesus melihat. Yesus memandang. Itu sebabnya dia datang. Walaupun dia harus melewati badai. Ketika dia naik perahu. Di tengah-tengah perjalanan. Angin kencang. Ombak kencang datang. Piyur. 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 Menghantam perahu itu. Sehingga murid-muridnya berkata. Yesus tolong. Tidakkah engkau melihat kami. Ini kami binasa. Kalau engkau tak tolong kami. Kami mati. Perjuangannya berat. Hanya untuk orang gila. Hanya untuk orang yang dirasuk setan. Hanya untuk orang yang sudah terbuang. Hanya untuk orang yang sudah tidak diperhatikan. Tapi Yesus mau datang. Siapa itu saudara? Kita juga termasuk di dalamnya. Siapa kita ini? Sehingga Yesus mau datang untuk cari bapak ibu saudara. Dan kalau malam hari ini kita ada. Kedah diselamatkan. Kasih karunia. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Dia turun ke dalam dunia mencari kita semua ini loh. Orang-orang mungkin tak terpandang. Orang yang hina. Orang yang terbuang. Yang mungkin dalam teganan. Tapi Yesus datang. Itu kasih Tuhan yang besar. Dia datang untuk orang ini. Orang yang sudah terbuang. Orang yang dirasuk setan. Dia datang. Dan setan berkata kepada Yesus. Ketika dia sampai. Apa urusanmu dengan aku? Dia tahu. Mungkin waktu Yesus berjalan. Ada godaan di tengah badai itu. Sehingga mungkin dia berkata kepada Yesus. Oh sampai juga engkau disini Tuhan. Tapi dengan otoritas. Dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dia datang. Dan orang ini datang. Tersungkur di bawah kaki Tuhan. Apa urusanmu dengan aku Tuhan? Anak Allah yang maha tinggi. Dia tahu yang datang itu orang berkuasa. Dia tahu yang datang itu Allah yang hebat. Anak Allah yang ada di dalam diri Yesus. Sehingga dia berkata. Jangan usir aku. Jangan engkau usik aku. Sebelum waktunya. Kalau di dalam Markus dikatakan sebelum waktunya. Kenapa? Karena kita tahu. Masa depan Iblis itu di neraka. Betul? Tapi kita anak-anak Tuhan. Masa depan kita bersama Yesus surga. Haleluya. 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 Jadi kalau ada bisik-bisik roh jahat yang ganggu kita. Tendang dia katakan. Hei Iblis masa depanmu itu di neraka. Masa depannya dia di neraka. Itu sebabnya dia berkata. Ini belum waktunya. Kenapa engkau usir aku? Aku sudah terlalu enak di kota ini. Aku bisa menguasai kota ini. Aku tidak mengganggu. Engkau pelayananmu Tuhan. Aku tidak mengganggu umatmu. Aku tidak mengganggu. Murid-muridmu. Aku di kota ini loh. Di kota kafir. Aku ada di orang-orang yang tidak percaya engkau. Janganlah jama aku. Janganlah usir aku. Dia minta. Minta izin kepada Tuhan. Wow. Kita melihat Iblis itu kalau mau mengganggu kita. Dia minta izin. Dia datang kepada Tuhan juga untuk menguji Ayub. Tuhan aku minta izin. Kalau engkau akan pagar ini Ayub ini akan kugoda. Dia minta izin. Tuhan izinkan. Maka itu terjadi. Kita juga loh. Kalau mau diganggu, digoda oleh Iblis. Iblis itu minta izin dulu sama Tuhan. Boleh gak ganggu beretno? Boleh gak ganggu Iphone? Boleh gak minta izin? Dan apa di sini? Tuhan itu mengizinkan. Mengizinkan Tuhan. Ijinkan aku masuk ke babi-babi. Dia minta izin. Karena dia levelnya di bawah Tuhan. Dia gak ada apa-apanya di bawah Tuhan. Setiap hal yang terjadi Tuhan izinkan. Jangan takut. Karena Tuhan punya cara untuk menolong kita. Sekalipun mungkin Tuhan izinkan kita ada di lembah kekelaman. Sekalipun Tuhan mungkin izinkan kita ada dalam penderitaan. Sekalipun Tuhan izinkan kita harus melewati kesulitan demi kesulitan. Tantangan demi tantangan. Kita tidak sendiri. Sekalipun itu Tuhan izinkan. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar buat kita. Sehingga kita mampu untuk menanggung segala perkara. Amin. Jadi jangan takut. Apapun yang Tuhan izinkan ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa. Karena di setiap perbuatan Tuhan itu pasti endingnya. Pasti akhirnya adalah mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita lihat di sini. Tuhan punya maksud dan Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dia datang dengan otoritas kuasa yang besar. Dia mengusir roh jahat itu. Pergi. Keluar dari orang ini. Dan saya tahu pun itu pergi. Takut. Pada otoritas kuasa Allah. Sekarang kita mau melihat keadaan orang yang terbelenggu. Terikat itu bagaimana sih? Tidak enak. Tidak enaknya apa? Dikatakan di sini. Dikatakan di sini dia mengalami berbagai penderitaan. Orang yang dirasuk setan ini dia sudah tidak mengenali dirinya lagi. Dia sudah memukul dirinya dengan batu. Dia sudah membuat dirinya tidak punya tempat tinggal. Dia pergi kemana-mana. Kita tidak mau kan kalau kita tidak punya tempat tinggal. Tentunya kita mau tinggal di rumah kita. Kita bisa istirahat. Tidak ada satupun yang ingin tidur di jalan. Semuanya kalau bisa tidur yang nyenyak. Nah di sini dikatakan bahwa orang yang sudah terikat itu dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia sudah lupa terhadap dirinya. Dia lupa kepada orang tuanya. Dia lupa kepada saudara-saudaranya. Dia lupa dengan dirinya sendiri. Sehingga dia berteriak-teriak. Dia bengis. Setiap ada orang selalu ingin disakiti. Orang yang kerasukan roh jahat. Orang yang dibelenggu dan diikat roh jahat. Rohnya sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Dia selalu melakukan perkara-perkara yang jahat. Tidak suka dekat dengan Tuhan. Tidak suka beribadah. Tidak suka memuji Tuhan. Selalu ingin melakukan hal yang jahat dan menyakiti banyak orang. Mungkin dengan perkataannya, mungkin dengan perbuatannya, mungkin dengan pikirannya. Orang-orang yang sudah dibelenggu oleh roh jahat melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Lihat disini, orang ini tidak lagi merasa dirinya itu orang yang baik. Dia sudah memukul dirinya dengan batu. Dia tidur di kuburan. Wow, kuburan kan tempat sunyi. Hanya orang-orang disana, mati sementara ya Andre, istirahat sementara. Kalau tadi pagi dikatakan tempat istirahat sementara. Nanti kembali kepada Tuhan, surga mulia. Dia disitu tidurnya. Perginya ke bukit-bukit. Dia berteriak. Entah apa yang dia temui, dia makan. Mungkin kotoran dia makan. Minum-minuman juga bukan minuman yang sehat. Sudah tidak peduli dengan dirinya. Kita melihat disini ya, bahkan dia hidup mungkin dalam ketakutan, kecemasan. Dihindari, dijauhi orang. Saudaranya juga tidak peduli. Orang tuanya juga tidak peduli dengan dia. Tidak enak orang yang terikat itu. Tidak enak orang yang terbelenggu itu. Perlu dilepaskan. Perlu ditolong. Kalau tidak ditolong, kalau tidak dilepaskan. Dia akan hidup di dalam kebinasaan. Orang ini perlu ditolong. Siapa yang bisa tolong? Sebab sudah dihindari orang. Sudah dijauhi orang. Sudah tidak diterima di rumahnya. Karena ada banyak roh jahat yang ada di dalam hidupnya. Tentunya kita enggak mau. Kalau kita, hidup kita dikuasai roh jahat. Orang enggak mau dekat dengan kita. Orang takut dengan kita. Karena perkataan kita mungkin tajam. Seperti silet mungkin menusuk orang itu. Sehingga tidak mau dekat. Kalau roh jahat menguasai hidup kita. Kita enggak punya kasih. Kalau roh jahat ada di dalam hidup kita. Kita enggak peduli dengan orang lain. Yang kita pentingkan diri kita sendiri. Jadi, kalau ada roh jahat di dalam hidup kita. Perbuatan kita itu bengis. Iblis menyakiti satu sama lain. Enggak mau hidup di dalam perdamaian. Enggak mau mengasihi. Enggak mau mengampuni. Itu perbuatan roh jahat. Sebab apa? Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan dia berkata di sini belum waktunya. Itu sebabnya karena ada kesempatan buat Iblis. Dia mau menarik banyak orang. Merusakkan rumah tangga anak-anak Tuhan. Merusakkan pekerjaan anak-anak Tuhan. Merusakkan pelayanan anak-anak Tuhan. Supaya apa? Hancur. Dan begitu hancur. Wah, Iblis bersorak. Aku punya teman untuk aku masuk di dalam api neraka yang kekal. Dia sedang mencari. Dikatakan juga dalam firman Tuhan. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Wah, dia mencari orang yang lemah. Dia mencari orang yang kering. Dia mencari orang yang tidak siap. Untuk apa? Ditergan. Dimakan. Dirobek. Dihabisi. Dan kalau dia sudah masuk di dalam hidup kita. Wow, luar biasa. Kita gak tahu siapa diri kita lagi. Bahkan mungkin dikatakan orang ini tidak berpakaian. Dia tidak malu. Dia tidak sadar. Dia menyakiti dirinya sendiri. Dia juga menyakiti orang lain. Ngeri ya? Tergantung Bapak, Ibu, Saudara malam hari ini. Engkau izinkan gak? Untuk roh jahat itu tinggal dalam hidupmu. Atau engkau izinkan Yesus sendiri yang ada tinggal dalam hidupmu. Bukan itu saja. Ketika kita menganggap semua yang kita bisa lakukan itu karena kehebatanku. Karena kesanggupanku. Itu juga kita dikuasai oleh roh jahat. Karena kita sombong. Kita gak mengakui bahwa Tuhan di atas segalanya. Roh jahat bisa masuk. Bahkan di dalam segala keadaan saat-saat ini. Dia bisa menyusup. Dia bisa masuk. Di dalam kondisi yang tidak menentu ini. Untuk apa? Membuat kecemasan. Membuat ketakutan. Membuat kegentaran anak-anak Tuhan. Umat Tuhan. Dia masuk di dalamnya. Lihat demo di mana-mana. Lihat bisnis yang semakin menurun. Orang di PHK di mana-mana. Kesempatan buat dia untuk apa? Membuat depresi. Membuat ketakutan. Membuat kecemasan. Supaya orang-orang ini tidak punya pengharapan. Dan mereka menolak Yesus. Dan mereka sudah tidak peduli dengan agama. Mereka gak perlu berdoa. Mereka gak perlu baca Alkitab. Itu tujuannya. Dia memakai situasi keadaan ini. Untuk mengikat. Membelenggu. Supaya kita gak bisa bebas. Kita gak bisa hidup dalam kemuliaan. Kita gak bisa melihat kebesaran Tuhan. Itu tujuannya. Jadi ketahui lah. Malam hari ini. Orang-orang yang terikat itu gak enak. Orang-orang yang terbelenggu itu gak enak. Orang-orang yang dirasuki oleh roh jahat itu gak enak. Dia gak bisa membagikan kasih. Dia gak bisa membedakan mana yang baik. Mana yang tidak. Gak enak. Tapi kita tahu Yesus mengasihi kita. Yesus menyayangi kita. Yesus mencintai Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ya, supaya kita dilepaskan. Kita dibebaskan. Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka dalam apa? Perekonomian. Amen. Merdeka dalam apa? Kesehatan. Merdeka dalam apa lagi? Bisnis, pendidikan, apapun. Kalau kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kita bebas. Kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Dalam keadaan apapun. Kita tahu karena Tuhan yang sudah memerdekakan kita. Haleluya. Tuhan Allah kita luar biasa. Next, kita mau melihat selanjutnya disini. Nah, Yesus peduli. Dikatakan disini. Walaupun orang sudah tidak peduli dengan dia. Tapi Yesus peduli. Yesus sayang. Yesus cinta. Dia berkata apa? Lukas 8 ayat yang ke-29. Disini katakan. Ia berkata demikian. Sebab ia memerintahkan roh jahat itu keluar. Keluar. Sebab orang-orang ini sudah diseret. Dirantai, dibelenggu. Tapi dia bisa memutuskan semua itu. Wow, lihat disini. Luar biasa Allah kita. Hanya dengan perkataan otoritas. Keluar. Pergi. Setan lari. Setan mau mengganggu kita. Dia juga minta izin kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita berdoa Tuhan. Biarlah proteksi-Mu ada buat kami. Kami mau kesini-kesini. Ini perlindungan-Mu. Biar engkau memagari kami. Enggak salah kita minta. Karena iblis itu dia juga minta izin untuk mengganggu kita. Terkadang diizinkan Tuhan. Ada maksud dan tujuan. Supaya apa? Supaya kita menjadi umat yang bertahan di dalam penderitaan. Menang di dalam segala godaan. Next kita mau melihat disini. Apa yang terjadi? Setelah ini kita melihat. Yesus memerintahkan orang itu pergi ke babi-babi. Pasti pemilik babi itu akan marah. Babinya banyak. Satu babi aja mungkin. Harga 5 juta ya. Wah. Kalau ini 2 ribu. Di dalam lukas dikatakan 2 ribu babi yang terjun. Berapa itu? Dikalikan coba. 5 juta dikali 20. 2 ribu. Ada 100 juta kali? Lebih. Ya 1 M. 1 M atau ya seperti itu. Wah Ruki. Bangkrut. Pasti dia marah. Yesus apa enggak tahu? Enggak tahu. Pasti ada orang-orang yang protes. Pasti pemilik babi ini akan ngamuk. Siapa yang memerintahkan ini? Supaya babi-babiku bisa terjun. Pasti ya. Nah tapi kenapa Yesus izinkan? Karena dia mau mengajari orang-orang disini. Orang-orang di gerasa. Supaya mereka tidak tamak terhadap harta. Supaya mereka tidak merasa ketika hartanya hilang. Tidak menyesal. Supaya apa lagi? Supaya orang-orang ini juga tahu. Bahwa jiwa ini lebih berharga daripada binatang. Yesus mau mengajari orang-orang disitu. Itu sebabnya dia izinkan. Silahkan. Enggak mau masuk ke babi-babi silahkan. Nah kita tahu kalau roh jahat itu dia selalu ada tempatnya. Ada obyek yang dia pakai. Dia enggak gentayangan begitu saja tapi dia mungkin bisa singgah di benda-benda. Bisa singgah di kehidupan orang-orang. Jadi dia mau ada obyeknya disitu. Dia minta masuk babi. Iya silahkan. Tuhan izinkan. Dan babi-babi itu mati semuanya. Terjun. Kalau mati bisa dijadikan apa? Babi kecap gitu enak ya. Babi panggang gitu enak. Ini masuk dalam terjun. Dirasuk roh jahat. Repot. Kadang ada orang gini. Iya makan babi yang sudah dimasuki roh jahat. Kita jadi juga jahat gitu ya. Gila. Yesus mengajarkan kepada orang-orang disini bahwa apa? Bahwa hidup lebih berharga daripada binatang. Orang-orang itu pasti marah. Iya dia marah. Nah apa yang kita lihat responnya yang luar biasa disini. Betul. Ketika orang-orang penjaga babi ini tahu hal itu terjadi. Mereka lari. Mereka berteriak. Eh ada kejadian ini. Wow babi-babinya pak sudah masuk ke jurang. Senang orang-orang disana? Enggak senang. Respon mereka kurang begitu baik dan tidak senang. Dengan kehadiran Yesus yang mengubah segalanya. Wah mereka marah. Disini enggak diceritakan marahnya bagaimana ya. Tapi diceritakan disini mereka tidak senang. Ketika mereka datang ke tempat itu. Apa yang terjadi? Orang yang sudah dilepaskan ini sedang dimana? Nah yuk kita mau lihat. Ayat yang ke-36. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang itu dirasuk setan dan ia telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Sebab mereka sangat ketakutan. Nah lihat disitu ya. Mereka datang melihat orang ini sudah diselamatkan. Tapi yang kita lihat keadaan orang yang sudah diselamatkan ini bagaimana? Ayat yang ke-35. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu. Dimana? Duduk di kaki Yesus. Satu. Dua. Dia telah berpakaian. Tiga. Sudah waras. Sudah sehat. Sudah sembuh. Wow. Tiga hal yang dialami oleh orang ini. Ketika dia sudah dilepaskan. Ketika dia sudah ditolong. Dari ikatan belenggu setan sudah dilepaskan. Dia bisa duduk di bawah kaki Yesus. Luar biasa. Yang dulunya dia mungkin meronta-ronta. Dia marah-marah. Dia berteriak-teriak memukul dirinya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dia diselamatkan. Dia dilepaskan. Dia ditolong. Dari ikatan belenggu dosa. Dia bisa duduk di bawah kaki Tuhan. Dan dia merasakan ketenangan. Enggak marah-marah lagi. Enggak apalagi bersungut-sungut lagi. Enggak apalagi. Enggak ngomel-ngomel. Dia bisa tenang duduk di bawah kaki Tuhan. Anak-anak Tuhan. Umat Tuhan. Yang sudah dilepaskan. Yang sudah ditolong oleh Tuhan. Yang sudah dimenangkan. Bisa duduk di bawah kaki Tuhan. Seperti malam ini. Amin. Kita orang-orang yang sudah dilepaskan. Kesukaannya duduk di bawah kaki Tuhan. Untuk apa? Memuji dia. Menyembah dia. Merenungkan firman dan kebaikannya. Itu orang-orang yang sudah dilepaskan. Tapi orang-orang yang masih terikat. Dia enggak mau dekat dengan Tuhan. Dia mau pergi. Dia mau menyendiri. Dia mau di ada tempat yang sunyi. Menghindar dari keramaian. Enggak bisa bersosialisasi. Enggak bisa berkomunikasi. Enggak mau dekat dengan orang. Enggak mau dekat dengan saudara. Enggak mau ada kumpul bersama orang banyak. Oh jahat. Tapi beda. Orang ini sudah diselamatkan. Dia duduk di bawah kaki Tuhan. Dia merasakan ketenangan. Seperti Daud berkata di dalam Masmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dari... Dari... Nyala... Kese... Ya dilanjutkan. Hanya... Ya... Hanya... Ya... Aku tidak... Haleluya... Haleluya... Itu loh orang yang mengasihi Tuhan. Menerima kebaikan Tuhan. Cinta Tuhan. Dia mau duduk di bawah kaki Tuhan. Dan kesenangannya adalah dekat dengan Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Biar kita menjadi orang-orang yang mau dekat terus dengan Tuhan. Karena kita tahu hanya Yesus sumber. Damai, suka cita, dan ketenangan. Saat-saat sekarang ini dimana sih orang mau mencari ketenangan? Semua butuh ketenangan. Semua butuh jalan keluar. Semua butuh. Untuk apa ditolong. Dan tidak ada satupun yang bisa menolong. Selain kalau kita datang di bawah kaki Tuhan. Yesus Kristus. Dia yang sanggup menolong kita. Dia yang sanggup melepaskan kita. Dia yang sanggup meluputkan kita. Hanya dia saja. Itu sebabnya kita yang sudah diselamatkan. Selamatkan kita lebih dari orang yang gila ini. Yang sudah dirasuk roh jahat. Kita sudah dimenangkan. Kesukaan kita. Biar kita mau dekat dengan Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Seperti Maria. Yang selalu mendengar suara Tuhan. Ketika Yesus datang. Dia meninggalkan kesibukannya. Masaknya ditinggalkan. Cahitnya ditinggalkan. Bisnisnya ditinggalkan. Setrikaannya ditinggalkan. Cuci-cuci bajunya di setri. Ditinggalkan. Apapun ditinggalkan. Dia datang mencari Tuhan. Oh Tuhan datang. Aku mau dekat dengar firmannya. Itu kesukaan orang-orang yang sudah dilepaskan. Itu kesukaan orang-orang yang sudah dimenangkan. Itu kesukaan orang-orang yang sudah diselamatkan. Datang mencari Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Yang kedua kita lihat apa disini. Untuk orang ini yang sudah diselamatkan. Dia berpakaian. Dia berpakaian. Kalau saat dia dirasuk roh jahat. Dia enggak berpakaian. Dia enggak malu. Melakukan perbuatan-perbuatan jahat enggak malu. Melakukan hal-hal yang enggak berkenan di hadapan Tuhan enggak malu. Mau menipu. Mau membunuh. Mau apalagi. Dia enggak malu untuk melakukan hal itu. Tapi orang yang sudah diselamatkan ini loh. Dia berpakaian. Menunjukkan apa? Kalau orang enggak berpakaian itu ditarafkan seperti maaf binatang ya. Tapi karena dia sudah diselamatkan dia berpakaian. Diberi kedudukan. Kehormatan. Kemuliaan. Sehingga ketika dia datang kepada Tuhan. Dia sudah dalam keadaan rapi. Dia sudah diselamatkan. Dia mempunyai kehormatan. Untuk dimuliakan. Kita juga datang kepada Tuhan dengan berpakaian yang rapi. Kita datang menghadap Tuhan dengan sopan. Baik cara duduk kita. Cara memuji kita. Cara berdoa kita. Cara membaca firmannya. Cara mendengarnya. Mendengar firman Tuhan. Kita bisa bersikap yang baik. Orang-orang yang sudah dimuliakan. Orang-orang yang terhormat. Yang sudah diberikan jubah kemuliaan. Jubah kebesaran. Dia berpakaian. Dan dikatakan disini. Dia sudah waras. Sudah sehat. Sudah sembuh. Hanya Yesus yang bisa melakukan hal ini. Kita pun juga. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Kita bisa duduk. Itu kita orang-orang waras. Kita orang-orang sehat. Kita orang-orang yang sudah disembuhkan Tuhan. Sehingga kita mencari Tuhan dengan kesadaran. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena Yesus sudah mengasihi kita lebih dulu. Kita datang mencari dia. Memuji dia. Melayani dia. Dalam keadaan apapun. Luar biasa. Ini loh. Orang yang sudah dilepaskan. Dia bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Di dalam Matius. Di dalam Markus. Ada dua orang diceritakan. Tapi Lukas hanya satu. Mungkin yang satu. Sedang berjalan-jalan. Bisa jadi. Dan hanya satu orang ini. Yang mungkin mendapatkan karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Sehingga dia diselamatkan. Lanjut. Kita akan melihat. Setelah dia berpakaian. Rapi. Dia bisa tenang. Dia bisa duduk di bawah kaki Tuhan. Dia berkata apa? Kita melihat di sini. Oke. Selanjutnya ayat yang. Ke. Ke. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta. Supaya ia diperkenankan. Menyertainya. Menyertainya besar. Menyertainya siapa? Yesus. Nah ya. Orang yang sudah dilepaskan itu selalu ingin melayani Tuhan. Betul? Seperti bapak ibu saudara malam hari ini. Kita yang sudah diselamatkan. Kita yang sudah dimenangkan. Kita yang sudah ditolong. Dilepaskan dari belunggu ikatan dosa. Sukaannya apa? Mau melayani Tuhan. Mau mencari Tuhan. Dan di sini semua melayani Tuhan. Bukan hanya orang-orang yang datang. Enggak. Tapi semua melayani Tuhan. Melayani di dalam doa. Terima tamu. Ya mungkin kursi-kursi dibereskan. Itu sudah melayani hal yang terkecil apapun. Kalau kita lakukan untuk Tuhan. Itu diperhitungkan Tuhan. Dia mau minta Tuhan. Aku ikut dengan Engkau. Kemana Engkau pergi? Aku mau. Ingin selalu dekat dengan Tuhan. Karena dia sudah mengalami kasih Tuhan. Dia sudah mengalami jamahan Tuhan. Selalu ingin dekat dengan Tuhan. Kemana Tuhan pergi rasanya? Duh tenang, enak, dekat dengan Tuhan. Itu loh orang-orang yang luar biasa yang sudah diselamatkan. Tapi beda sekarang ini. Banyak orang-orang yang sudah dilepaskan. Sudah ditolong. Dilepaskan dari belunggu dosa. Kalau ayo ibadah. Ngantuk. Capek. Seminggu depan aja. Ada dua kali. Pagi aja cukup. Sore gak usah. Wow. Menjauh. Ada banyak orang-orang yang sudah ditolong. Tuhan berbeda dengan orang ini. Yuk melayani. Nanti aja. Saya enam. Saya muda. Nanti aja. Ayo kita beribadah. Pandemi. Nanti tertular dan sebagainya. Banyak alasan. Banyak hal-hal yang bisa dibuat untuk tidak dekat dengan Tuhan. Beda ya. Tapi orang ini ketika dia mengalami kasih mula-mula. Cinta mula-mula. Yesus. Aku mau ikut. Kemana kau pergi. Iya. Ada gambarnya itu ya. Nah. Wah Yesus. Aku mau ikut. Ketika Yesus. Mau diusirkan sama orang-orang itu. Pergi. Diusir dari situ. Kota itu. Yesus kan berangkat. Naik ke perahu. Nah ya. Terus. Orang ini berkata. Aku ikut. Ikut dong. Yesus aku mau dekat dengan engkau. Kemana kau pergi. Aku mau melayani. Yesus izinkan. Tidak. Ternyata ada apa. Tugas khusus untuk orang ini. Dia melayani ya. Itu satu hal yang baik. Oke. Tapi melayani bukan engkau ikut aku. Karena Tuhan bilang siapa yang mengikut aku harus pikul salib. Iya. Gak gampang ikut Tuhan. Orang percaya ya percaya. Tapi ingat keselamatan itu bisa hilang ketika kita tidak mempertahankannya. Tidak diperjuangkan. Keselamatan itu bisa hilang. Bukan sekali selamat. Ya selamat selama-lamanya. Firman Tuhan juga bilang kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Jadi harus diperjuangkan. Orang ini sudah diselamatkan. Dia mau mengikut Yesus. Dia ada kerinduan untuk melayani. Untuk bersama-sama dengan Tuhan. Kemana Yesus pergi. Dia mau ikut. Tapi Yesus bilang tidak. Apa yang Yesus berkatakan kepada orang ini? Ayat yang ke 39. Pulanglah. Pu pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumahmu. Mungkin saat itu orang ini bisa dikatakan sudah berbulan-bulan. Atau bertahun-tahun. Dia gak pernah pulang. Beda dengan Bang Toyib. Ada ceritanya Bang Toyib. Bang Toyib. Kok enggak pulang-pulang. Tapi orang ini mau pulang gak pulang. Gak dipendulikan dengan saudara-saudaranya. Jauh. Entah mungkin dia mengalami beberapa bulan. Gak pulang. Gak dirindukan. Gak diharapkan kedatangannya. Tapi ketika dia sembuh. Yesus bilang apa? Pulanglah ke rumahmu. Kalau di Markus dikatakan pulang ke kampungmu. Pulang ke kotamu. Yesus mau bawa orang ini untuk kembali pulang. Supaya dia apa? Diperdamaikan dengan keluarganya. Mungkin saat itu dia sudah terbuang. Mungkin saat itu dia sudah dihindari. Dia sudah diasingkan. Hidup sendiri. Menderita. Merana. Sengsara. Gak ada yang peduli kan. Pergi. Pergi. Gak usah pulang. Pergi sana. Gak usah kembali. Tapi Yesus katakan. Pulang. Pulang ke rumahmu. Untuk apa? Adakan pembaruan. Adakan apa? Rekonsiliasi. Adakan apa lagi? Perdamaian. Mungkin saat itu terjadi perpecahan. Mungkin saat itu terjadi hal-hal yang gak mengenakan. Permusuhan. Sehingga timbul dendam. Timbul amarah. Sakit hati. Kecewa. Putus asa. Hilang harapan. Terjadi. Mungkin buat orang ini. Tapi Yesus bilang pulang. Supaya apa? Bereskan semuanya. Berdamai semuanya. Mengasihi. Ayo. Selesaikan dulu dengan keluargamu. Selesaikan. Tuhan mau ada pembaruan. Hidup kita juga demikian. Harus damai. Satu. Dengan Allah. Dua. Dengan diri kita. Dengan saudara kita. Dengan orang tua kita. Jangan kita jadikan manusia itu musuh kita. Seperti orang ini saat dia dirasuk setan. Dia menjadikan manusia yang lain itu musuhnya. Setiap dekat disakiti. Setiap dekat dipukul. Sehingga orang takut dengan dia. Tapi ketika dia sudah dipulihkan. Yesus bilang pulang nak. Pulang. Kasih tahu orang tuamu. Kasih tahu saudara-saudaramu. Selesaikan. Bereskan dulu. Seperti firman Tuhan juga bilang. Kalau engkau ada satu perselisihan. Damaikan dulu baru melayani. Seperti itu ya. Tuhan mau apa? Supaya hidup kita didamaikan. Tujuan Yesus. Tidak mengizinkan orang ini ikut. Pulang ke rumah. Nomor satu itu rumah tangga. Nomor satu itu keluarga dulu. Yang harus dibereskan. Yang harus dibenahi. Yang harus dibetulkan. Kalau sudah damai. Sudah aman. Sudah satu sama lain bisa menerima. Baru bisa pergi ke tempat lain. Jadi Yesus mau supaya rumah tangga dibereskan dulu. Malam hari ini kalau ada suami istri. Yang mungkin terjadi percekcokan. Pertengkaran. Ayo segera bereskan. Kalau mungkin malam ini. Anak-anak yang tidak menghormati orang tua. Menganggap sepele perkataannya. Tidak menghiraukan nasihatnya. Ayo bereskan. Orang tua juga kepada anak-anak. Ayo punya hati yang mengasihi. Peluk dan panggil anak-anak itu. Datang dan nasihati mereka. Beri firman Tuhan. Dan sebagainya. Setiap malam. Kalau Josie itu teman-temannya datang ke rumah. Main kan jam 7. Atau setengah 8. Jam 10 pulang. Wah itu ngomongnya sudah kosro semua. Waduh biasa. Main ini. Wah ngomongnya gak enak. Saya bilang gini Josie. Saya nasihatin. Kamu harus jadi terang. Walaupun dia gak ikut-ikut. Saya bilang ini rumah. Rumah Tuhan. Di sini kita menyembah memuji Tuhan. Lah kalau ada teman-temanmu yang datang. Terus ngomongnya ngawur-ngawur kayak gitu. Oh itu biasa itu mah. Itu kan bukan perkataan kotor. Itu kan perkataan yang biasa Surabayaan. Saya bilang tapi buat kita gak biasa. Anak Tuhan gak harus biasa dengan perkataan itu. C-O-K itu gak biasa. Terus apa lagi? Aduh banyak. Yang denger itu loh grisien gitu. Tapi buat dia biasa. Dan dia ada di tempat itu. Tenang. Aku bilang lama-lama kamu bisa ikut loh kalau gini. Kamu harus menasihati mereka. Kita harus berbeda. Sekalipun kita ada di lingkungan yang tidak mendukung kita. Kita harus bisa jadi terang. Kita harus menjadi garam. Jadi saya nasihati saya panggil. Kalau papanya berbeda. Kalau papanya nasihati plus 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 plus. Sehingga membuat anak ini. Saya bilang beda. Kalau kasih nasihat panggil dia. Dipeluk. Enak manja nih ya. Dipeluk ya. Terus dikasih nasihat. Dikasih tau gitu. Itu lebih masuk. Daripada. Wah males ini. Wah ini kayak gini. Tidak akan masuk. Tapi ketika anaknya disentuh hatinya. Dia bisa berubah. Orang tua harus punya cara. Untuk membagikan atau ada bahasa-bahasa kasih. Dimana anak itu cara menasihatinya. Dipeluk. Diberi hadiah. Diberi pujian. Ada lima cara. Untuk bisa membawa persahabatan dengan anak. Jadi malam hari ini Bapak Ibu. Ayo. Kita yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yuk. Kita bisa berdamai dulu ya. Dengan rumah tangga kita ya. Anak-anak. Kita kasihi. Kita sayangi. Kita doakan. Tidak tahu dia kalau malam tidur itu kadang-kadang saya datang saya ciumin dia. Padahal sudah kuliah loh. Tak ciumin ya. Terus tak doakan. Dia enggak tahu kepalanya saya pegang ya. Seperti itu. Kalau papanya enggak dipukul. Kalau saya tak nasehatin. Tak kepalanya. Tak doakan. Tolong anak ini bisa menjadi anak yang baik. Seperti itu. Kalau papanya main tendang aja gitu. Waduh bahaya ya. Jadi kita harus punya cara untuk bagaimana kita bisa memperbaiki situasi rumah tangga. Keadaan kita. Istri. Ya memahami suami. Suami juga harus memahami istri dong. Supaya rumah tangga itu bisa rukun senantiasa terberkati. Gitu ya kan. Nah anak-anak juga bagaimana engkau bisa memperdulikan dan perhatikan orang tuamu. Itu harus ya. Saya bersyukur. Berapa saat yang lalu nih Jos ini. Ya dia peduli gitu ya. Dia peduli. Ma. Eh Jos masak nasi. Dia mau masak nasi. Jos mama kurang sehat. Ayo kamu ini. Dia mau masak nasi. Wah. Seakan-akan rumah tangga ini. Kalau anak mengerti orang tua. Wena ya jalannya ya. Suami apa lagi ya. Kalau ngerti istri. Wena gitu ya. Ketika kita udah capek masak. Kita udah capek setrika apa. Suami datang langsung ngelus-ngelus. Ya minyak sini tak gosok. Wena ya. Gak perlu tolong dong. Gak perlu ya. Kan. Wah. Itu. Itu yang saya alami. Mungkin bapak-bapak disini bisa menyadari hal itu. Yang gak perlu. Tolong dong. Ini gini-gini. Kadang kok mangkuk. Hmm. Gitu ya. Waduh tambah loro. Mes. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Saya gitu josi aja deh. Terus saya bilang jos tanganmu halus loh jos. Lalu doakan mama loh jos. Sehat loh. Itu lebih enak. Daripada bapaknya. Hmm. Hmm. Waduh loro gape. Mes. Gak usah. Tapi kalau suami yang capek. Istri itu pedulinya luar biasa. Ya kan. Wah masuk angin sikit sini. Gak perlu ditunjukkan. Yang ini yang ini dari seluruh badan kepala itu sampai kaki kita rawat dia. Wah suami itu juga harus begitu. Sama istri. Bukan istri aja yang merawat suami. Ya kan. Suami sakit. Kita kasih bikin es. Eh es. Teh panas. Ya kan. Terus apa lagi. Kita kasih makan. Kita serawat. Uh istri yang luar biasa itu. Tapi beda kalau suami. Ya ampun. Ya ampun. Bertobatlah. Ya. Ini buat suami saya. Ya. Waduh ya. Perhatikan kalau istri sudah capek. Istri gini ya. Gak perlu sampai tolong. Aduh badanku sakit. Tolong. Gak perlu. Apa yang butuh saya. Kamu apa saya mau apa. Oh gitu ya. Wih tuh lebih enak. Wih rumah tangga aman ya. Tapi kalau gak saling pengertian pasti hancur. Hancur dalam arti apa? Berantakan pasti ngomel sini sana. Tapi jemaat surya kebenaran jemaat yang jempol. Yee. Suami sayang istri. Istri sayang suami. Anak-anak sayang orang tua. Ya jemaat sayang gembala-gembala sayang juga. Kepada jemaat. Puji nama Tuhan. Itu loh yang dimau Tuhan. Ada kerukunan. Orang ini disuruh pulang. Selesaikan. Bereskan dulu dalam rumah tanggamu. Setelah itu apa? Baru pergi ke kampung. Ceritakan. Lanjutnya disini. Setelah pulang. Dikatakan apa lagi disini? Haleluya. Ayat berapa itu ya? Nah. Ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat alah atasmu. Suruh apa? Sampaikan. Suruh apa? Ceritakan. Hei. Hei orang kampung. Orang kampung itu maksudnya yang ada di kampung kita. Itu kan ada jajaran rumah-rumah ya. Hei aku sudah sembuh. Aku sudah sehat. Aku sudah waras. Pasti orang kan berkata gini. Hei bener tak? Bener tak? Dan orang ini akan cerita. Yang menyembuhkan aku itu Yesus. Nah. Jadi tugas untuk orang ini. Dia tidak ikut Yesus. Yaitu pengi jilan. Seperti firman tadi pagi. Pergi. Beritakan. Firman. Baptis mereka. Supaya pertobatan terjadi. Malaikat di surga bersorak-sorai. Orang ini pulang menyelamatkan banyak orang. Tugas kita juga begitu Bapak Ibu. Bukan saja tugas orang ini. Untuk bisa menceritakan betapa baiknya Tuhan. Betapa Tuhan mencintai dia. Betapa kemurahan Tuhan terjadi atas hidup dia. Bukan saja itu tugasnya. Tapi dia bisa menyelamatkan keluarganya. Dia bisa menyelamatkan Bapak Ibunya. Bahkan orang-orang kampung sekitarnya. Apa tugas buat kita Bapak Ibu? Yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bukan saja terima kasih Tuhan. Kau sudah memberikan keselamatan buat aku. Tapi kita gak berani bercerita. Tentang Yesus Allah yang hebat. Kita males untuk bersaksi. Sehingga jiwa-jiwa gak banyak kita bawa kepada Tuhan. Padahal Tuhan mau kita berbuah. Hasilkan buah. Saya hanya percaya Tuhan. Kalau kau masih izinkan aku ada disini. Itu ada maksud dan rencana Tuhan. Untuk apa? Bersaksi. Menghasilkan buah bagi Tuhan. Menginjil. Menginjil banyak orang. Untuk apa ceritakan Yesus. Satu saat saya ketemu dengan orang kampung belakang sini ya. Orang sangir. Nah disitu mulai bercerita-cerita kepada dia. Untuk kamu beribadah gak? Oh saya beribadah disini. Oh bagaimana? Dia masih merokokan dan sebagainya itu. Saya hanya berkata. Waduh kalau hidup kita sudah diperbaharui ya. Seharusnya kita gak melakukan hal-hal itu. Sudah lama sekali. Orang belakang yuk kapan-kapan kamu datang yuk. Di Tanjung Balai rumahnya. Disini kan ada ibadah. Dia merasa malu. Kenapa? Karena tidak sejahtera. Ya mungkin ada ikatan-ikatan yang membelenggu dia. Untuk dia gak bisa datang kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang terikat itu pastinya gak mau dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang terikat itu gak mau untuk duduk dekat kaki Tuhan. Diajak ibadah, diujak melayani apapun. Moh, kenapa? Karena masih terikat. Tapi bagi orang-orang yang sudah terlepas, terbebas. Kesukaannya melayani Tuhan. Kesukaannya apa? Datang mencari Tuhan. Kesukaannya apa? Beribadah kepada Tuhan. Yesus menyuruh orang ini. Menginjil seluruh kampungnya. Untuk ceritakan siapa Yesus sebenarnya. Dan bagaimana dia bisa mengalami kesembuhan karena jamahan Tuhan. Dia cerita pastinya. Diceritakan di sini. Walaupun orang-orang itu termasuk golongan orang-orang atau daerah orang kafir. Tapi kita lihat. Apa yang dilakukan orang ini? Apakah dia diam menerima perintah ini? Mungkin ada perasaan begini. Tuhan, aku ini sudah ditolak. Tuhan, aku ini sudah tidak diperhatikan. Aku ini sudah terbuang. Aku ini dihina. Dipandang sebelah mata. Aku tidak punya power. Aku tidak punya keberanian. Karena aku dianggap sudah orang gila. Karena aku dianggap tidak waras. Kalau aku ngomong nanti mereka tidak percaya. Mungkin terjadi seperti itu. Ada gejolak dalam hati. Untuk menginjil. Untuk menyampaikan firman. Untuk bersaksi tentang Tuhan. Ada ketakutan. Waduh aku diterima enggak ya. Kan aku sudah dianggap gila. Kan aku sudah dihindari. Orang mau mendekat juga takut. Mungkin ada hal-hal terjadi gejolak dalam dirinya. Tapi ketahui lah ketika orang itu dikuasai oleh kuasa roh kudus. Bukan lagi dia yang berbicara. Tapi Tuhan yang mengurapi bibir mulut lidahnya. Untuk dia bisa bercerita. Bersaksi tentang Tuhan. Kebesarannya. Kehebatannya. Dan kita lihat disini apa yang terjadi. Orang itu pun. Apa? Pergi. Dia tidak diam saja. Hatinya sudah dikuasai kasih Tuhan. Dia sudah menerima keselamatan. Dia sudah menerima pertolongan. Dia sudah dilepaskan dari belenggu ikatan dosa. Wow. Menggebu-gebu. Wah aku mau cerita. Gak peduli orang mau melihat. Kamu kan orang gila. Kamu orang yang gak berharga. Wey kamu ngomong apa? Dia gak peduli. Dia sudah dikuasai roh Tuhan untuk dia berbicara. Hei yang sudah menolong aku itu Yesus. Yang sudah menyembuhkan aku itu Yesus. Yang sudah membuat aku waras sehat itu Yesus. Orang-orang disitu dikatakan apa? Menjadi heran. Ayat yang ke-20. Ya 20 ya di dalam Markus 5 ayat yang ke-20. Yuk kita coba buka. Markus Mastel yang ke-5 ayat yang ke-20. Wow kita lihat Markus Mastel yang ke-5. Ternyata buah dari penginjilannya itu gak sia-sia. Kalau Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang menyuruh. Pasti ada penyertaan urapan kuasa Tuhan. Ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca. Satu, dua, tiga. Segala apa yang telah diperbuat Yesus. Dan mereka semua menjadi heran. Pasti akan gini garuk-garuk kepala mungkin. Hebat ya. Orang ini kok bisa sembuh ya. Padahal dikuasai sampai bermacam-macam roh jahat. Mereka gak berharap orang ini sembuh. Gak berharap orang ini pulang. Gak berharap orang ini diselamatkan. Tapi luar biasa. Ternyata Tuhan pakai hidupnya untuk menginjil. Bapak Ibu kita ada saat ini. Tuhan punya maksud dan tujuan yang mulia. Kita tahu umur manusia 70-80. Tapi kalau kita masih sehat. Tuhan masih punya cerita buat kita. Supaya apa? Kita bisa menginjil. Supaya kita bisa menghasilkan buah. Supaya kita bisa bersaksi. Kita bisa menjadi berkat. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pikiran apapun. Semuanya untuk Tuhan. Bukan lagi untuk diri kita. Bukan lagi untuk kepentingan kita. Karena Tuhan itu sudah bilang semuanya. Semuanya itu aku sediakan. Aku jamin semuanya. Yang bertanggung jawab untuk hidup kita itu Tuhan. Karena dikatakan di sini. Bahwa ulangan 32 ayat 10. Bahwa kita ini seperti biji mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4. Kita buka sama-sama. Yesaya 43. Ayat yang keempat. Nah yuk. Ayat yang keempat. Ya. 4A. Sudah? 3A 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Aku ini mengasihi engkau. Boleh dilanjutkan. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Siapa manusia yang diberikan buat kita? Yesus. Karena dia melihat. Allah melihat kita ini sungguh berharga. Sungguh mulia. Sekalipun mungkin orang lain tidak menganggap engkau. Sekalipun orang mungkin melihat atau memandang sebelah mata. Menganggap kita ini gak berharga. Menganggap kita rendah. Menganggap kita miskin. Gak bisa apa-apa dan lain sebagainya. Jangan minder. Jangan patah hati. Jangan kecewa dengan perbuatan orang-orang itu. Jangan merasa sakit hati. Jangan. Karena ada mata yang melihat kita ini berharga di hadapan Tuhan. Kita mulia. Itu sebabnya Yesus datang mencari kita selamatkan kita. Karena hidup kita berharga mahal. Bukan dengan barang-barang kita ditebus. Tapi oleh darah Yesus yang kudus. Katakan satu dengan yang lain engkau berharga. Engkau mulia. Yesus datang untuk mengasihi kita. Yesus mencari kita untuk diselamatkan. Jadi Tuhan sudah sediakan semuanya. Untuk orang gila aja dia datang. Untuk wanita yang berselingkuh, yang banyak laki-laki dia datang untuk cari. Apalagi kita Bapak Ibu Saudara. Orang yang setia. Orang yang mau melayani Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh Tuhan itu gak tutup mata. Sekalipun mungkin saat ini kita dihadapkan dengan penderitaan. Tuhan izinkan semuanya. Lewati bersama Tuhan. Kenapa? Karena setiap mengikut Tuhan itu gak mulus jalannya. Jalan tol aja ada jalan. Juduk, juduk, juduk. Iya kan? Tujuannya apa? Tangio. Tangi. Bangun. Bangun. Sadar. Supaya kita gak wong. Kalau santai gak ada polisi tidurnya. Gak ada pembatas seperti itu. Bisa nabrak. Karena apa? Santai. Jalan terus lempeng. Tapi ikut Tuhan itu harus ada seperti itu. Tujuannya apa? Kita semakin kuat. Kita semakin bertumbuh. Kita semakin naik level anak-anak Tuhan yang tahan banting. Jadi Tuhan izinkan semua terjadi. Oh kenapa Tuhan kok ini terjadi? Kok izinkan? Ya Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana. Supaya kita diperbaharui. Kita naik level. Ada peningkatan menjadi anak-anak Tuhan. Yang gak gampangan. Tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Jadi ikut Tuhan. Sekalipun ada penderitaan. Sakit harus kita jalani. Susah harus kita jalani. Ya mungkin ada rasa kekecewaan. Sakit hati. Apa semuanya. Yuk kita gak sendiri. Ingat ada Yesus bersama kita. Bersamamu Bapak. Apa? Kulewati. Amen. Yes. Amin. Ya. Perkenanan Tuhan yang membuat teguh kita. Terus. Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan. Anugrahmu besar melimpa bagiku. Jemaat surya kebenaran ini jemaat yang dikasih Tuhan. Sekalipun ada penderitaan. Tidak satu pun disini yang lempeng-lempeng aja kan. Ada masalah kan. Tapi kalau kita bisa gemuk. Kita masih bisa tersenyum. Kita masih bisa duduk dan say hello. Apa kabar ya. Sekalipun mungkin. Wah besok pekerjaan banyak. Tapi ini kasih karunia Tuhan. Kita bisa kuat. Kita gak hadapi itu sendiri. Ada Yesus bersama dengan kita. Amen. Karena kuasanya lebih besar dan dasyat. Untuk orang ini Yesus bersusah-susah. Dengan semua murid-muridnya datang untuk mencari dan membebaskan dia. Tuhan terima kasih. Ketika saya membaca ayat ini saya menangis. Tuhan. Siapakah aku ini. Seperti pujian tadi. Siapakah aku ini Tuhan. Jadi biji matamu. Siapa sih kita ini. Sampai Tuhan sayang kepada kita. Tuhan cinta kepada kita. Kondisi kita lemah. Kondisi kita sakit. Terpuruk. Dia gak tinggalkan kita. Sampai hari ini kita masih bisa makan. Amen. Kita masih bisa berpakaian. Tuhan bilang apa. Asal ada makanan dan pakaian. Cukup. Cukup buat kita. Bukti pemeliharaan Tuhan. Kita masih bisa berpakaian. Kita masih bisa menikmati. Siapa kita ini. Sampai kita diperhatikan Tuhan begitu rupa. Karena kita mulia. Kita berharga. Jadi jangan kecewa ya. Jangan sakit hati ya. Kalau ada orang-orang yang mungkin menghina kita. Menghindari kita. Mungkin memandang kita sebelah mata. Kita gak dipedulikan. Jangan. Jangan cewa dan sakit hati. Mata Tuhan itu sedang melihat. Dan dia mau datang untuk lepaskan kita semua. Dari ikatan belunggu ketakutan. Kecemasan. Penderitaan. Yang tadi dialami orang ini. Dia juga mau datang lepaskan kita semua. Amin. Yesus mengasihi kita. Katakan satu dengan yang lain. Yesus mengasihi engkau. Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Ya. Puji nama Tuhan. Ada satu lagu mengatakan. Hidupmu berharga bagi Allah. Yuk. Pemusik boleh. Nyanyikan. Sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan.